Selamat datang di DK8000, kembali bersama Surya di sini Kan-kan kenal? Siapa ini? Ini adalah JRX JRX sudah pernah kita review dulu, dulu banget ya Bahkan JRX adalah salah satu, bukan salah satu Video pertama yang membuat DK8000 makin banyak yang mengenal ya Thank you banget JRX Jadi hari ini saya akan beri JRX kembali Tapi dengan versi yang paling terbaru banget ya Ini adalah modifan paling terakhir Jadi kontak-kontakkan sama honornya Wah Micah Wah Micah oke, sekalian nyerahin hadiah kontes kemarin ya Sebelum kita masuk ke video utama, jangan lupa Di-subscribe dulu dong DK8000 Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama Selamat menonton! Ada yang masih ingat siapa ini? Ya, JRX kembali lagi bersama DK8000 Tapi kali ini tampilannya sudah Sudah wow up-nya itu gila-gilaan ya Dari versi terakhir yang sempat saya review Ini out-nya sudah Aduh, kalau bisa dibilang sudah Sudah maksimal bisa dibilang ya Untuk sebuah Vespa S Dilihatin aja dulu bentuknya Bentuk terkini dari JRX JRX ini bukan jering ya Tapi jeruk Yang menandakan dari warna si JRX ini adalah Warnanya orange Thank you請 oke kita langsung lihat aja ubahan yang ada di di jarak ini yuk seperti yang kalian lihat disini ada sebuah marus ditemani dengan ban mitas dengan ukuran 120x70 ring 12 lalu dock nya juga sudah langsung include dengan marus hub nya juga sudah dengan menggunakan marus kita lihat dulu di sebelah sisi kiri ini depan full marus semua nih depan ini terus cakram juga menggunakan marus pegangan dari brembo monoblock ini juga dari marus juga selang rem dari hell terus ini ada pakai separator juga jadi disini stockbacker menggunakan ohlins cuman ohlins nya ini adalah dengan yang kemarin itu bedanya ini sekarang sudah menggunakan tabung pisah ya terus disini dari sistem sparkboard nya sudah menggunakan skyly yang menggunakan carbon overlay itu juga dengan sparkboard sparkboard nya ya cover arm nya dia menggunakan dari zelioni cat sudah mengalami ubahan cat nya ini menggunakan orange nya masih orange cuman ada special effect nya ya ada emas biru merah banyak jadi benar-benar special effect keren yang berubah lagi adalah disini untuk lampu sen nya kalau kemarin kan masih pakai sen biasa nah ini rumah nya sudah diganti dengan menggunakan carbon ya ditemani dengan lampu LED kelihatan di teman nya juga dengan bot provolt oke kiri kanan ya dashi masih yang lama seperti ini lampu menggunakan zelioni dengan kombinasi seperti ini lampunya ya oke drag nya eh drag stand nya sudah menggunakan drop head tidak terlalu turun banget tapi lebih berasa turunnya oh dari handle ya sebentar handle nya handle menggunakan zelioni ditemani dengan jalunya juga dari zelioni ram nya menggunakan brembo tapi tabung nya menggunakan light tech speedometer masih standar kilometer kosong dan disini juga disini tetap ada dengan multimeter dari kosong batang nya juga sudah menggunakan carbon overlay ya disini ada pemanis dari stiker ohlins dan juga nama bengkel cat nya 3 custom paint mas 3 ya oke kita ke bawah ini stiker kebesaran dari GRX ya tim GRX teman teman nya namanya teman GRX ya teman GRX oke di bagian bawah masih standar ya tidak ada terlihat penampakan carbon kalau belum tau kenapa guys bagian bawah kok enggak ada gas carbon oh enggak ada yang jual oke alasannya adalah simple karena enggak ada yang jual jadinya dibiarkan standar seperti ini oke next kita ke persebelakang persebelakang juga sudah menggunakan carbon overlay juga terus standar samping sudah di chrome standar tengah juga sudah di chrome GRX juga disini mengalami ubahan dengan pemanis stiker harimarus plus aksen bukan aksen tulisan GRX tracing oke ke bawah ini juga nih ubahannya banyak banget ya dari cover air intake yang sedia sudah menggunakan yang transparan ya kelihatan enggak yang transparan terus ball cover Zelyoni plus CVT-nya juga sudah di modif kelihatan enggak ya jadi tampilannya jauh lebih manis lagi sekarang ya tuh keren terus bagian belakang penggeraman belakang sudah menggunakan full set dari 946 terus dari si kaliper dia menggunakan SIP suckbacker belakang oh lins ya seperti yang terlihat lalu ban belakang sama mitas MC34 ukuran 130 per 70 ring 12 belakang sama seperti di depan tadi lampu zennya rumahnya diganti dengan menggunakan karbon ya ditemani dengan lampu LED terus boltnya juga pro bolt lampu belakang lupa apa lampu belakangnya guys oh moto Nostra moto Nostra ya save 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 lalu kita ke bagian bawah bagian bawah polini evo atau temen-temen bilang polini cobra ya biasanya ya menemani disini seperti ini plus ditemani dengan guardnya nih dari karbon juga plus cover cover fannya menggunakan karbon overlay juga ditemani sama ini dari marus juga ya terus saya rasa semua belakang sudah depan juga sudah atas jog single seat ya karena memang kayaknya seringan sendiri nih kayaknya si wah micah ya kalau motor jalan-jalan goncengan kayaknya beda lagi kayaknya oke kita coba hidupin sekarang motornya ya seperti apa punya kenal portnya dan juga lampu-lampunya nggak berani ngegas karena bannya mepet banget mau kelihatan nih kayak ini bannya tuh nyaris menyenduh tanah ini tampilan lampu depannya seperti ini eh mana scene-nya ya ini tampilan dari lampu scene-nya ya kalau lampu atasnya kayaknya kalian udah tahu kayak apa ya kita lihat tampilan belakangnya lampu scene-nya dia seperti ini tampilannya keren kawan-kawan mungkin bisa dapat informasi tanya wamica bikinnya dimana ini keren banget soalnya begini bunyi dari polini evo ini keren kan ini saya curiga mesinnya kayaknya nggak normal kayaknya itu dia itu dia tadi tampilan dari JRX versi paling barunya yang kemarin juga sudah menang di E-Modification Contest yang dipotongan DK8000 sebagai juara pertama layak ya layak banget soalnya keren banget asli soalnya semoga kawan-kawan dapat pencerahan sedikit yang punya Vespa S pengen modif bisa ditiru seperti ini ini sudah ada contohnya seperti ini kalau mau niru silahkan tapi kalau nggak bisa semuanya ya bertahap sesuaikan dengan isi kantong jangan memaksa oke terima kasih sudah menonton DK8000 jangan lupa di like share komen dan di subscribe DK8000 kita ketemu lagi nanti di video mendatang terima kasih bye bye bye